Halo semuanya, welcome back di MyTechAudio. Sorry teman-teman kalau saya harus off dulu kegiatan YouTube selama kurang lebih 2-3 minggu terakhir karena berbagai kesibukan saya di luar YouTube. Tapi sekarang, I'm back. Dan sesuai judul video ini, akhirnya saya berkesempatan untuk ngebuat video review dari TWS yang menjadi TWS favorit saya di tahun 2023 lalu, yakni Irfan Free Pro 3. Khususnya untuk harga di bawah 1 juta. TWS ini sebenarnya sudah dikirim oleh Irfan dari China di awal bulan Desember 2023 kapan lalu. Dan selama 1 bulan lebih terakhir ini, di antara rotasi TWS-TWS yang biasa saya pakai, TWS ini sukses menggusur Anchor Space A40, TWS of the Year MyTechAudio tahun sebelumnya. Pertama-tama, di dalam paket pembelian TWS ini, yang awalnya agak susah dibuka, kita bakal dapetin sejumlah kertas panduan, sejumlah eartip silikon, dan juga earfin atau sirip untuk penyangga bagian dalam dari telinga kita. Dan di sini juga disediain foam tips buat kekedapan ANC yang lebih maksimal. Lalu ada kabel USB-C ke USB-A untuk ngecharge, dan tentunya ada unit TWS beserta charging case-nya di sini. Semuanya dikemas dalam paket seharga Rp 900 ribuan, kalau saya cek terakhir di official store Irfan di online marketplace. Overall, secara packaging-nya termasuk simple tapi cukup komplit. Nah, sekarang secara desainnya dulu. Baik secara ukuran maupun desain TWS ini, jujur, ingetin saya sama Vilti One Pro TWS yang pernah saya punya dulu. Baik TWS maupun charging case-nya terbuat dari plastik. Dengan satu titik indikator LED di bagian depan, logo Irfan di bagian atas, dan port USB-C untuk ngecharge. Ditambah, charging case-nya sudah mendukung fitur wireless charging. Indikator LED-nya akan berwarna hijau, kalau baterai case-nya masih banyak atau sudah penuh, dan berwarna merah kalau sudah low pad. Overall, secara ukuran atau size-nya saya suka banget. Karena ini enak banget buat dimasukin ke kantong. Nggak akan makan space banyak. Beralih ke TWS-nya. Saya bisa mendapatkan fit yang cukup nyaman dan stabil dengan Free Pro 3 ini. Tapi ingat teman-teman, fit itu subjektif. Di sini saya biasa pakai foam tips atau eartip silikon dengan ukuran satu size di atas ukuran eartip yang terpasang by default. Secara passive noise isolation tanpa ANC aktif, saya rasa TWS ini bisa kasih kekedapan yang lumayan mirip sama Vilti One Pro. Jadi ini cukup kedap ya by default-nya tanpa ANC. Dan sedikit lebih kedap daripada Anchor Space A40. Sementara dengan ANC diaktifkan di sini, tentu ANC di Free Pro 3 bakal lebih efektif lagi buat ngeredam low frequency noise. Dan kalau kalian merasa active noise cancelling di Irfan Free Pro 3 ini belum begitu kedap ketika kalian pakai, kalian bisa coba pilih variasi mode ANC yang disediakan di app Irfan Audio. Di sini disediakan tiga opsi karakter ANC lainnya. Menyesuaikan dengan fitting TWS ini di telinga kalian. Tinggal pilih aja mana yang berasa paling kedap. Kalau untuk telinga saya, ANC paling kedap saya dapetin di mode ears yang ketiga. Dan secara kekedapan ANC, saya ngerasa Free Pro 3 bisa kasih kualitas ANC yang mirip sama Anchor Soundcore Space A40. Sangat efektif untuk meredam low frequency noise seperti gaung suara mobil, rumbling suara mesin pesawat, lalu untuk ngurangin frekuensi noise dari mid-range seperti suara orang gitu, juga cukup efektif. Cukup berasa kok kekuatan ANC-nya. Meski khusus untuk peredaman mid-frekuensi, saya masih merasa ANC di Anchor Space A40 masih sedikit lebih baik. Namun, itu dengan keadaan Irfan Free Pro 3 ini masih menggunakan eartip silikon, teman-teman. Begitu kita switch pakai foam tips bawaannya, gantian Irfan Free Pro 3 yang sedikit lebih kedap sekarang, daripada ANC-nya Anchor Space A40. Dan juga bahkan lebih kedap daripada Anchor Liberty 4 NC yang pernah saya review. Lagi, kalau menggunakan foam tips. Masalahnya, ga semua orang nyaman atau bahkan bisa dapetin fit yang stabil dengan foam tips. Tergantung telinga masing-masing. Untungnya, kalau di saya, foam tips-nya bisa kasih fitting yang cukup nyaman. Di kondisi cukup berangin, kita bisa aktifkan Wind Noise Isolation. Dengan Wind Noise Isolation, peredaman terhadap noise frekuensi mid-range bakal berkurang. Hanya tersisa peredaman frekuensi bawah aja. Secara simpelnya, model Wind Noise Isolation di TWI 1 ini mirip seperti Passive Noise Isolation ketika ANC OFF. Hanya aja dengan peredaman frekuensi bawah yang lebih dapet, yang masih bekerja. Masih cukup efektif untuk meredam low frekuensi noise seperti gaung suara mesin mobil atau pesawat. Tapi, peredaman suara mid-range-nya bakal berkurang. Sedangkan nih, untuk Ambient Sound alias Transparency Mode. Sayangnya, saya masih merasa Ambient Sound di Free Pro 3 ini masih... Pertama, dia masih berasa lebih robotik, kurang natural, dan juga sedikit lebih mendem dibandingkan Ambient Sound Transparency Mode di Anchor Space A40 atau Anchor Liberty 4 NC. Tapi, meski demikian, untungnya dengan Free Pro 3 ini, saya masih bisa melakukan conversation, casual conversation dengan nyaman dengan orang-orang di sekitar saya. Hanya aja dengan kesan suara yang lebih robotik dan juga sedikit lebih mendem dibandingkan Transparency Mode di TWS-TWS Anchor. Jadi, kalau ada salah satu kelemahan minor dari Free Pro 3 ini, saya rasa salah satunya di Transparency Mode alias Ambient Mode-nya. Dan ini, teman-teman, sudah saya set ke Ambient Sound yang fully transparent. Dan saya nggak rekomenin Transparency Mode-nya untuk kalian set di mode default-nya aja. Harus yang fully transparent. Karena kalau nggak fully transparent, Ambient Sound-nya bakal lebih pelan lagi volumenya. Lalu, di aplikasinya ini, kita bisa aktif atau non-aktifkan Gaming Mode yang bisa ngebantu ngurangin delay ketika nonton video atau gaming. Kadang di YouTube, tanpa Gaming Mode, saya ngerasa masih ada delay anehnya. Tapi, di waktu lainnya, ada kalanya, delay-nya nggak berasa. Jadi, masih agak kurang konsisten, saya rasa. Latency dari Irfan Free Pro 3 ini, kalau tanpa Gaming Mode. Lanjut, di sini kita bisa pilih berbagai mode EQ-lyzer. Baik EQ preset dari Irfan, atau custom EQ kita sendiri, kalau suka otak-atik EQ. Atau, pakai EQ preset dari Olaf, dari channel Olaf Gadget. Yang ngebikin audio dari Free Pro 3 ini bisa lebih balance. Sedangkan EQ custom saya sendiri ini, saya ambil basisnya dari EQ-nya Olaf. Yang saya otak-atik lagi, sesuaikan dengan selera saya. Berikutnya, kita bisa atur touch sensor. Mau dipakai untuk mekanisme fungsi apa? Hanya aja, khusus Gaming Mode dan Voice Assistant. Cuma bisa diakses via tap 3x atau long press, alias tekan tahan, teman-teman. Overall, mekanismenya komplit ya. Mulai dari media control, pengaturan ambient sound dan ANC. Gaming Mode, Voice Assistant, terima tolak panggilan. Semuanya bisa kalian akses dengan pengaturan tap di touch sensor dari TWS ini. Lalu, kalau kalian cek di setting atau pengaturan, ada opsi Bluetooth Audio Quality. Kalau kalian pakai HP Android dengan versi Android terbaru, by default, TWS ini akan menggunakan kodec APTX Adaptive. Semua berkat chipset Qualcomm QCC 3072 dan Bluetooth 5.3. Tapi tentu, di kondisi di mana sinyal Bluetooth rentan terganggu, seperti di kondisi yang cukup ramai, banyak orang, kita bisa pilih opsi untuk pindahkan ke Prioritas Stable Connection. Dan kodecnya otomatis akan berpindah ke kodec SBC atau AAC. Dan sayangnya, sampai sekarang, iOS device belum men-support kodec APTX atau LDAC. Jadi, para pengguna iPhone ketika pakai Irfan Free Pro 3 ini, harus puas dengan kodec AAC aja. Nah, sekarang tentu jadi pertanyaan, apakah saya merasa ada perbedaan atau perbedaan cukup signifikan ketika menggunakan iOS dengan kodec AAC versus menggunakan kodec APTX di Android? Jawabannya saya rasa nggak begitu. Karena seperti kebanyakan TWS, sampai saat ini saya rasa hardware, tuning-an di hardware itu masih paling berpengaruh ke audio quality yang kita dapatkan di suatu TWS. Dibandingkan kodec atau software belaka. Lalu, TWS ini juga sudah dilengkapi sama fitur multi-point atau multi-device connection. Bisa konek ke dua perangkat sekaligus di saat bersamaan. Seperti halnya Anchor Liberty 4 NC dan Anchor Space 40. Tapi tentu, dengan dua TWS Anchor tersebut, kita harus korbanin kodec kualitas tinggi untuk bisa mengaktifkan fitur multi-point. Nah, dengan Irfan Free Pro 3 ini, kita nggak harus ngorbanin APTX. Lalu, dalam kondisi TWS terkonek ke dua perangkat sekaligus, ketika kita tiba-tiba nge-play media di perangkat yang kedua, media di perangkat pertama tidak akan langsung ter-pause otomatis. Tapi, media di perangkat kedua tidak akan bisa di-play sebelum media di perangkat pertama di-pause terlebih dahulu. Overall, multi-pointnya solid. Lalu, ada pengaturan untuk microphone, di mana ketika ada call masuk, kita bisa pilih nih, mau TWS kiri atau TWS kanan aja, yang terhubung dengan call-nya. Lalu, kita bisa pilih voice prompt-nya, mau dalam bahasa Inggris atau Chinese. Overall, aplikasinya cukup komplit dan user-friendly. Saya suka sih tampilannya. Satu yang agak saya sayangkan dari Irfan Free Pro 3 ini, untuk harganya, dia belum support wear detection, alias auto-play pause, kalau TWS ini dilepas dari telinga kita. Ini fitur yang sudah dipunyai oleh Anchor Liberty 4 NC. yang harganya agak lebih mahal. Untuk IP rating, Free Pro 3 sudah IPX5. Cukup standar, yang berarti tahan kena cipratan air, dan bahkan tahan di alirin air pelan-pelan. Sehingga, udah cocok buat dipakai olahraga. Nah, tadi kita udah bahas ketahanan air, sekarang kita bahas ketahanan baterai. Dengan seabrek fitur yang dipunyai oleh TWS ini, Irfan ngeklaim Free Pro 3 ini bisa kasih playtime music selama 7,5 jam non-stop dengan ANC off. Tapi saya nggak tahu apakah ini dengan kodek APTX lossless aktif, atau hanya pakai kodek SBC, yang lebih efisien dalam hal konsumsi baterai. Di kenyataannya, ketika saya tes diri unit saya ini, dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, di volume 50% dengan kodek APTX aktif, TWS ini bisa bertahan mainin musik selama 5 jam 2 menit. Dengan ANC on, teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita tes kemampuan call dari TWS satu ini. Gimana sih kualitas mikrofonnya? Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah memakai TWS Irfan Free Pro 3. Saat ini call test kali ini, saya berada di balkon suatu restoran yang cukup ramai. Ada mobil lalu-larang di sebelah sana, ada jalan terayah yang cukup ramai, di sebelah kiri saya ada banyak orang ngobrol. Ya, ini kondisi yang cukup ramai, kondisi yang cukup challenging ya, untuk mengetes kemampuan call dari suatu TWS. Gimana menurut kalian? Call call itu dari Irfan Free Pro 3 ini, teman-teman. TWS of the Year My Tech Audio tahun 2023. Sekarang kita coba berpindah ya. Kita compare dengan TWS of the Year My Tech Audio tahun 2022, yakni Anchor Suncore Space A40. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berpindah memakai TWS Anchor Suncore Space A40, di kondisi yang masih sama seperti tadi. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call call itu dari Anchor Suncore Space A40 ini, kalau dibandingin sama Irfan Free Pro 3 tadi. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, teman-teman. Mari sekarang kita ngomongin soal audio dari TWS 1 ini. Pertama, secara volume, dengan EQ default, saya merasa Irfan Free Pro 3 bisa kasih volume yang cukupan lah. Bukan termasuk TWS yang bisa kasih volume yang kenceng banget, saya rasa. Terutama dengan EQ default-nya di sini. Di pemakaian saya sehari-hari dengan HP Android saya, TWS ini biasa saya pakai di volume 70-80% dengan EQ default, dengan music player Apple Music, teman-teman. Baru saya bisa dapetin volume yang cukup memuaskan. Dan by default, TWS ini punya volume yang sedikit lebih pelan dari Anchor Space A40, yang padahal by default-nya juga bukan termasuk TWS dengan volume yang kenceng-kenceng banget. Dan tentu hal ini bisa jadi deal breaker kalau kalian suka TWS dengan volume yang sangat kencang. Sedikit tips and trick buat naikin volume. Kalian bisa coba pakai EQ preset atau mainin EQ custom di aplikasinya. Karena hal ini nggak akan cuma ngebawa perubahan ke karakter audio, tapi juga gain volumenya meningkat secara signifikan. Dan dengan catatan kedua TWS saat ini menggunakan EQ custom masing-masing, gantian Irfan Free Pro 3 yang lebih kenceng volumenya dibandingkan Anchor Space A40. Dengan kondisi pakai EQ custom saya, Irfan Free Pro 3 ini bisa saya pakai cukup di volume 50-60% aja dengan Apple Music di HP Android saya. Nah sekarang, sedangkan untuk karakter audionya, by default, Irfan Free Pro 3 dengan tuningan bawaannya Irfan punya karakter audio yang cukup bassy saya rasa. Ngebass. Vokalnya sangat warm dan agak mundur ya. Sedangkan treble-nya banyak didominasi sama mid treble saya rasa, tapi secara overall volume atau gain dari frekuensi treble-nya ini masih kependem oleh region bass maupun mid range. Treble-nya juga cukup cepat roll off by default. Jadi di sini bass-nya paling kenceng, diikutin vokalnya dan treble yang terakhir. By default juga soundstage-nya biasa aja untuk ukuran TWS. Dan bahkan cenderung claustrophobic atau close-in. Dari definisi singkat ini aja, saya rasa kita udah bisa dapat gambaran lah. Kalau TWS, Irfan Free Pro 3 ini by default bakal kurang cocok untuk orang-orang yang mengutamakan clarity, yang suka karakter audio yang bright atau analytical. Karena presentasi audionya cenderung punchy, bassy, dan fun gitu. Kecuali buat bass head, saya rasa cukup wajib di sini untuk memilih EQ preset lain atau meng-custom EQ sendiri untuk membuat audionya jadi lebih balance. Di antara EQ preset yang disediakan di sini, saya paling cocok sama treble booster. Karena dengan treble booster, sekarang treble-nya bisa lebih hidup dan ngurangin intensitas dari bass-nya. Atau ada juga EQ preset khusus yang di-tuning sama reviewer audio dari Austria, si Olaf dari Olaf's Gadget. Agar audio jadi lebih balance, sembari tetap mempertahankan kesan relax dan natural di timbre audionya. Nah, EQ-nya Olaf ini yang saya jadikan basis untuk meng-custom EQ saya sendiri, teman-teman. Di sini saya balikin frekuensi 8KHz ke titik 0, tapi nggak lebih dari itu ya, karena saya mau ngehindarin presentasi treble yang terlalu non-jok, yang terlalu nge-cering. Lalu saya naikin lebih lagi frekuensi 16KHz agar extension treble-nya makin dapet dan makin airy. Sementara region 1KHz-nya saya setuju ya, diturunin aja biar nggak terbenar wonky. Meskipun di sini saya nurunin region 1KHz-nya nggak sebanyak di EQ-nya Olaf. Karena saya rasa vocal atau mid-range di EQ-nya Olaf masih agak terlalu relax untuk selera saya. Lalu untuk region bass-nya, secara pattern-nya saya juga cukup suka sama pattern bass di EQ-nya Olaf. Namun di sini, tetap aja, saya mau bass dengan kuantitas yang lebih dibandingkan bass di EQ-nya Olaf. Biar bass-nya saya rasa tetap berasa fun dan berbody, sub-bass-nya berasa, kebukannya juga berasa, punya bobot, tanpa harus merembet ke daerah mid-range. Nah, hasil otak-atik EQ custom inilah yang ngebuat saya cukup srek sama audio dari TWS 1 ini. Sekarang kita coba masuk ke comparison ya. Sebagai reference di sini, saya akan pakai Anchor Space A40. Dan by default, tanpa di otak-atik EQ-nya, Anchor Space A40 versus Irfan Free Pro 3, Anchor Space A40 punya audio yang jauh lebih netral. Dengan treble yang saya rasa lebih extend, dan positioning atau audio direction di soundstage-nya, ini berasa lebih presisi, lebih rapi, dibandingkan Irfan Free Pro 3. Beda banget sama Irfan, yang jauh lebih bass-y by default. Sub-bass-nya lebih rumbling, dan audio overall lebih fun. Tapi setelah kedua TWS ini, saya custom EQ-nya, menggunakan custom EQ yang ada di aplikasi bawaan masing-masing, di mana akhir-akhir ini, untuk Space A40, saya suka EQ dengan pattern seperti ini. Kedua TWS ini sekarang sama-sama punya audio yang relatif balance. Hanya aja kalau diketisiin baik-baik dibandingin, hasil EQ custom saya di Irfan sama di Space A40, presentasi mid di Space A40 dari EQ custom saya, sedikit berasa lebih kering, dibandingkan mid-range di Irfan Free Pro 3, yang mana presentasi mid atau vokal ini, berasa sedikit lebih lush di Irfan Free Pro 3. Sedangkan untuk treble-nya, Irfan Free Pro 3 punya treble yang lebih extend sekarang, dibandingkan Anchor Space A40. Hal ini karena frekuensi treble paling atas, yang bisa diatur di Irfan, ada di frekuensi 16kHz, sedangkan di Anchor hanya 12,8kHz. Itu pun multiband EQ-nya, nggak sesensitif multiband EQ di aplikasi Irfan. Jadi kalau kita sama-sama merubah level di multiband EQ dari kedua TWS ini, perubahan level di multiband EQ-nya Irfan, ini lebih sensitif, lebih responsif, dibandingkan multiband EQ di aplikasi bawaannya Anchor Space A40. multiband EQ di Irfan bisa ngebawa perubahan audio yang lebih signifikan. Dan overall, saya rasa Anchor Space A40 ini cocok kalau kalian suka audio yang cukup netral, by default, tanpa harus otak-atik EQ sana-sini lagi. Dia bisa jadi alternatif kuat lah, kalau kalian termasuk dalam orang-orang ini, yang nggak suka otak-atik equalizer. Meskipun, kalau kalian suka auto-atik equalizer, audionya Irfan Free Pro 3 lebih fleksibel, dan bisa dibikin lebih fun daripada Anchor Space A40. Sebagai akhir kesimpulan dari video ini, seperti yang saya bilang di video MyTech Audio Awards 2023 akhir lalu, ada banyak faktor yang ngejadiin TWS ini sebagai TWS of the Year MyTech Audio 2023. Untuk harga di bawah Rp 1 juta alias Rp 900 ribuan, kita bisa dapetin seabrek fitur. Mulai dari multi-point connection, kualitas ANC yang mumpuni untuk harganya, terutama kalau kalian cocok sama foam tips bawaannya ya. Ini ANC-nya kedat banget. Lalu kode kualitas tinggi, seperti APTX Lossless, dengan audio yang sangat fleksibel untuk di-custom. Secara head-to-head fitur maupun kualitas, Irfan Free Pro 3 ini bisa dengan nyaman saya bilang berada di level yang kurang lebih sama dengan Anchor Liberty 4 NC, yang harganya agak lebih mahal. TWS yang nyaris menjadi TWS of the Year MyTech Audio tahun lalu. Kalau bukan karena beberapa alasan subjektif, saya lebih memilih Irfan Free Pro 3 ini. To be fair, di beberapa aspek, Liberty 4 NC punya fitur yang agak lebih komplit daripada Irfan Free Pro 3. Seperti ada fitur Auto Play Pause atau Wear Detection, dan juga performa Ambient Sound atau Transparency Mode yang lebih baik daripada Transparency Mode di Irfan Free Pro 3. Namun, harga yang agak lebih murah, kualitas ANC yang agak lebih baik dengan foam tips-nya terutama, dan desain yang jauh lebih ramping, terutama saya lebih suka TWS tanpa stem, ngejadian Irfan Free Pro 3 ini sebagai TWS pilihan saya saat ini dibandingkan Anchor Liberty 4 NC. terutama untuk harga di bawah Rp 1 juta, teman-teman. Jadi, oke, gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga membantu, dan kita bertemu di video berikutnya, guys. See you, bye!